Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Sebelumnya, kami berbicara tentang rancangan Malaysia untuk mengambil U-Squaiti Hornets sebagai solusi interim sebelum mereka memilih pekerjaan seterusnya untuk melindungi dunia Malaysia selama dekad datang. Nama program anti-role combat aircraft atau MRCA, program ini menyebabkan untuk mengembangkan antara flanker dan pekerjaan di pekerjaan Malaysia. Selama memori kami masih bersih dari kali terakhir, saya pikir hari ini adalah saat yang betul untuk kita belajar tentang program MRCA, pertaniannya, kandidat potensi, dan semuanya di antara. Terima kasih telah menonton! Pernyataan terlebih dahulu mengenai program MRCA Malaya pada tahun 2018, ketika Air Force mempunyai grafik menjelaskan rancangan sampai 2055, disebut Capability 55 atau Plan Cap 55. Plan ini menunjukkan kemampuan yang Air Force akan menjelaskan dari jet fighter, air lift, dan helikopter ke C-4 ASR. Untuk bagian rancangan rancangan, mereka mencoba menguruskan jumlah tipe air aktif ke hanya satu atau dua untuk setiap kategori, mengambilkan operasi. Dalam kategori pelayanan, Air Force ingin mempunyai dua jenis pelayanan, berdasarkan dari tiga skuadron LCA atau flit, dan dua skuadron MRCA. Dalam tahun 2023, Malaysia mempunyai 18 F-A-50 Blok 20 menjelaskan $910 juta, dengan penyelaskan yang berharga mulai pada tahun 2026. Penyelaskan tentang belayanan 18 pesawat lain juga berharga terjadi pada pesawat Air Force ke KAI minggu ini. Tentu saja, F-A-50 Blok 20 adalah pilihan yang terbaik di kategori LCA. Dan di opini saya, berbanding dengan kompetitor lain, F-A-50 adalah pilihan yang mudah. Dengan potensi 36 F-A-50 berikut 5 tahun, mudah untuk mengatakan Malaysia sudah menyelesaikan setengah perjalanan untuk kategori pelayanan. Untuk MRCA, namun, ini sebuah perjalanan yang panjang dan kompleks. Tentu saja, Air Force ingin mempunyai flanker dan hornet dalam pilihan. Tapi banyak faktor, berdua internas dan externas, menambah ke kompleksitas penyelaskan ini. Internas, penyelaskan penyelaskan dan penyelaskan program telah menjelaskan beberapa kali. Penyelaskan Malaysia mengatakan bahwa MRCA dibuat di pilihan di pilihan tahun 2016-2020 dan 2021-2025, tetapi tidak pernah dipotong. Meskipun eksternal, faktor geopolitik mempunyai berat besar. Seperti yang kami berbicara terakhir, flanker dan hornet tidak bisa berkumpul dengan penyelaskan 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 4.5 dan penyelaskan 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 penyelaskan. Dan pert sarung ini juga dibuat terlalu kecil oleh faktor Kina sudah meluncurkan J20 para penyelaskan 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 J20. Jadi Malaysia harus pilih seorang penyelaskan yang dapat berkumpul dengan menyebelan dan mengantikan kuat air terakhir di Asia Pest dan lewat. Tapi dengan banyak penyelaskan 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 baru di luar sana, apa pilihan? Pada awal, beberapa 4.5 gen fighter diperlukan untuk program MRCA, termasuk Typhoon, Rafale, Super Hornet, dan Gripen E. Gripen E, melalui kampen yang kuat, tidak pernah bergabung karena itu hanya satu-satunya pelayanan yang bergabung. Dan sejak Indonesia sudah memilih Rafale, saya pikir Malaysia akan memilihnya juga. Jadi, kandidat yang paling terlalu yang saya bisa menikmati adalah Typhoon atau Super Hornet. Typhoon memiliki rekod yang baik dan memiliki teknologi yang berkembang dan kekuatan yang kuat. Amerika dan beberapa negara lain telah beroperasi dengan baik, membuatnya seorang pelayanan dengan tekanan teknik. Atau juga pertimbangkan antara Malaysia dan Amerika, terutama dalam pertahanan, mungkin mengerjakan posisi Malaysia dalam perusahaan Typhoon. Meskipun Hornet dan Super Hornet adalah dua pesawat berbeda, dan yang sebelumnya tidak bisa dikembangkan untuk menjadi yang lain, tetapi, masih ada similisasi antara dua yang bisa memiliki Malaysia jika mereka memilihnya. Oleh itu, kenyataan dengan jet, infrastruktur yang ada, dan pelayanan, dapat menurunkan waktu yang perlu untuk integrasi pelayanan. Namun, ada juga kesempatan bahwa MRCA Malaysia akan menjadi pesawat 5th Gen. Ada beberapa saudara Malaysia kami beritahu saya di komentar bahwa Malaysia tidak hanya memiliki pesawat 5th Gen. Ada beberapa kandidat yang sudah di servis hari ini, tetapi Su-57 pelayanan tersebut menurunkan dengan saudara Malaysia kami yang saya berbicara dengan. Su-57 disebut dengan keuntungan berkembang seperti supermanuverability dan supercruise, dan dapat melakukan kombatasi air, atas terbang, dan menyerang maritim. Tetapi, menurunkan penyelitian dan penyelitian teknik, hanya menuju keuntungan dengan perusahaan Rusia di tahun 2020. Namun, beberapa faktor harus dikaitkan jika Malaysia ingin mengembangkan. Menurunkan bahwa industri perusahaan Rusia telah menerima pertolongan signifikan dalam memastikan penyelitian pesawat, komponensi, dan bahan-bahannya, sebuah situasi yang sudah dikaitkan penyelitian penggunaan. Menurunkan bahwa mereka belum mencapai penyelitian besar penggunaan dari Su-57. Saya menerima sebelumnya tentang penyelitian 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 Malaysia. Jika pesawat dengan populasi yang lebih baik dapat menakutkan seperti itu, penyelitian yang lebih komplikasi yang baru dapat menakutkan panggilan. Namun, penyelitian penyelitian pada Rusia dari Katsa dan perangannya di Ukraina membuat penyelitian potensi penyelitian rusia sulit. Sebenarnya, Algeria menjadi pengguna ekspor pertama setelah menakutkan 14 Su-57E. Tetapi mereka adalah penggunaan tradisional dari jet Rusia dan perangannya terbaik di Afrika. Jadi, penyelitian penyelitian mungkin tidak menakutkan mereka terlalu banyak. Pada sisi lain, ini mungkin membuat penyelitian Su-57 sebagai penyelitian risiko untuk Malaysia. Penyelitian ini dari industri perangannya Rusia, industri perangannya perangannya Malaysia, pengalaman penggunaan rusia berkumpul dengan konteks global sekarang yang tidak menakutkan ke Moskow, bisa menikmati perangannya menurutkan kandidat lain, terutama KF-21 Borame. Dalam pendapat saya, KF-21 adalah hal terbaik untuk sesiapa yang tidak bisa mendapatkan F-35. Seperti saat ini, ini masih dikategorikan sebagai penyelitian 4.5 Gen. Tetapi Korea Sudah memiliki rencana untuk membuatnya penyelitian 5 Gen. Dengan kemampuan penyelitian di versi Block II, mulai pada tahun 2030. Jika penyelitian bisa diterapkan selama 5 tahun dan kontrak tersebut, penyelitian bisa mulai pada hal pertama tahun 2030, hanya pada saat untuk penyelitian Flanker dan Hornet. KF-21 memiliki kemampuan lain, karena Malaysia akan mengoperasi 18 FA-50 dan potensi 18 lagi setelah pesawat 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 ini. Pembeli ini mungkin hanya adalah kemampuan penyelitian yang lebih jauh antara Malaysia dan Korea Selatan, yang menurutkan penyelitian 5 Gen, Borame. Tidak ada yang diperlukan di atas saat ini. Dan sejak saya tahu, tidak ada tawaran ofisial dari setiap kandidat. Belajar dari masa lalu, ketika kontrak untuk FA-50M ditulis pada lima ekshibisi di Langkawi, saya tidak akan terkejut jika penyelitian datang ke Malaysia ketika event Dismay. Dan itu saja untuk hari ini. Program MRCA, masa depan penyelitian air power Malaysia. Apa penyelitian apa yang Anda pikirkan terbaik untuk Senik Malaysia? Biar kami tahu di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda belum menonton video sebelumnya saya tentang Acquisition Malaysia, Anda bisa menonton di sini. Terima kasih telah menonton semua, sampai jumpa di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!